Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Jandu Sweety Wah, hari ini aku senang sekali, aku mempunyai hewan peliharaan Hah, dimana monyet itu? Apa yang terjadi? Kemana bayi monyet itu? Tadi kan berada di sini, tapi kok tidak ada lagi? Gawat, jangan-jangan, bayi monyetnya malah kabur dari sini Wah, aku harus memberitahu Mio nih, Mio, Mio Dimana Mio ya? Itu dia Mio Mio sedang apa ya? Sepertinya Mio sedang menjemur pakaian Mio, Mio, gawat Mio, ini ada kabar yang sangat gawat Mio Apa yang gawat, Kak? Coba jangan panik begitu, jelaskan dengan baik-baik saja Aku kan lagi sibuk nih, lagi menjemur pakaian Gawat Mio, bayi monyet itu hilang, tidak ada lagi di dalam penjara Bagaimana ini? Jangan-jangan, bayi monyet itu kabur Aku tidak ada melihatnya di situ Ayo cepat ikut aku Kakak, lepaskan tanganku Kenapa Kak Yuta malah membawa aku seperti monyet begini? Aku tidak mau Kakak cepat lepaskan, aku bisa jalan sendiri Coba lihat Mio, bayi monyet itu tidak ada lagi di dalam sini Jangan-jangan, bayi monyet itu diculik atau hilang Aku tidak tahu nih bagaimana ini Kita harus secepatnya mencari bayi monyet itu Apa yang terjadi ya? Kenapa bayi monyet itu malah tidak ada lagi di dalam sini? Wah, gawat ini, Kak Kalau bayi monyet itu kabur Dia pasti akan membuat ulah lagi Seisi kota ini Kita harus secepatnya mencari bayi monyet itu, Kak Ayo Oh iya, aku punya rencana Ayo, lebih baik Kak Yuta ikut aku saja Kita akan berkeliling untuk mencari bayi monyet itu Tapi kita mencari bayi monyet itu kemana, Mio? Perutku lapar sekali nih Lebih baik kita makan dulu Aku sudah tidak tahan lagi nih menahan rasa sakitnya Tenang, Kak Setelah kita menemukan bayi monyet itu Aku akan membuat masakan yang paling enak untuk Kak Yuta Wah, Kak Yuta, coba lihat Di situ ada ucup-cucup Mereka berdua sedang apa ya? Mereka berdua bertingkah seperti monyet Ucup-cucup, kalian berdua sedang apa seperti ini? Kami lagi latihan menjadi monyet, Mio Ayo sini ikut kami Tidak, tidak Aku tidak mau bertingkah seperti monyet Oh iya, ucup-cucup Kami berdua sedang mencari bayi monyet yang hilang Mereka kabur dalam penjara Ayo, lebih baik kalian berdua ikut kami saja untuk mencarinya Oh iya, Kak Yuta Di sini kan ada tokoh umat Kita kan bisa mencari bayi monyet itu di dalam sini Jangan-jangan bayi monyet itu di dalam sini Kak Mami, kami mau bertanya Apakah Kak Mami melihat bayi monyet di sekitar sini? Tidak Mio, aku tidak melihat bayi monyet di sekitar sini Memangnya kenapa? Gawat Kak Mami, bayi monyet yang kemarin menghilang Dia kabur di dalam penjara Makanya kami mencari bayi monyet itu Wah Kak Yuta, di sini juga tidak ada nih Kita harus mencari di tempat lain Tapi kita mencari bayi monyet itu kemana Mio? Mumpung kita masih di tokoh umat Lebih baik kita membeli makanan dulu Perutku lapar sekali nih Tahan dulu Kak Yuta Ayo, ucup-ucup Bantu kami untuk mencari bayi monyet yang menghilang itu Kami akan berkeliling untuk mencari bayi monyet itu Asik-asik, kami berdua mau ikut mencari bayi monyet itu Tapi kita mencari kemana Mio? Aku juga kurang tahu kita harus mencari kemana lagi Tapi lebih baik kita mencari di dekat kantor Yakuza Jangan-jangan bayi monyet itu diculik oleh Yakuza Tapi sepertinya tidak diculik oleh Yakuza Mio Karena dari tadi Yakuza kelihatannya tenang-tenang saja Wah Mio, kamu membawa mobilku kemana? Jangan ke sini dong Nanti mobilku malah rusak Kita cari di tempat lain saja Mio Iya Kak Yuta, aku kan mau mencari di sekitar sini Wah Kak Yuta, coba lihat Di situ ada sepeda raksasa Jangan-jangan, sepeda raksasa itu punya Nabi Adam besar sekali Hah? Apa? Sepeda punya Nabi Adam? Tidak mungkin Mio Coba lihat di situ Sepeda itu besar sekali Berbeda dengan punya kita yang kecil Aku jadi penasaran Aku akan melihat lebih dekat sepeda besar itu Wah Awas Mio, hati-hati Kalau membawa mobil ini Aku kan baru saja membeli mobil ini Nanti penyok-penyok lagi Kakak, coba lihat Di dekat sepeda raksasa itu Sepertinya ada penunggunya Aku jadi penasaran Aku seperti pernah melihat orang itu Tapi nampaknya itu adalah hewan Jangan ke situ Mio Aku takut Lebih baik kita mencari bayi Monyet yang hilang itu saja Tapi Kak Yuta Aku penasaran sekali Bentuknya agak aneh Wah Itu kan seperti bayi monyet Kak Tapi Dia itu Mirip sekali Dengan perempuan Wah Ternyata bayi monyet itu Perempuan Kak Wah Kita menemukan bayi monyet yang lain nih Jangan-jangan Bayi monyet ini Temannya bayi monyet yang kabur itu Kalau begitu Lebih baik kita tangkap saja Bayi monyet yang ini Nanti kita masukkan lagi Ke dalam penjara Gawat Kota ini dipenuhi dengan bayi monyet Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nanti kalau tidak kita tangkap Bayi monyet ini Akan membuat ulah lagi di kota ini Sepertinya aku punya ide lain Aku akan membawa Bayi monyet ini ke dalam rumah Dia sepertinya Anak yang baik Bayi monyet Kamu ikut denganku ya Pasti kamu Bayi monyet yang baik Tidak membuat ulah di kota ini Ayo sini Ikut aku Kita masuk ke dalam mobil ya Jangan Mio Nanti mobilnya malah rusak Dia Di atas mobil aja Tapi aku kasian sekali Bayi monyet ini Berada di atas atap mobil Nanti kalau terjatuh bagaimana Kamu pegangan ya bayi monyet Aku akan membawa mobil ini Dengan hati-hati Wah Keren sekali Kita bisa menemukan bayi monyet yang lain Dan ini sepertinya Bayi monyetnya cantik sekali Berbeda dengan bayi monyet yang kemarin Kak Sepertinya Kemarin itu temannya deh Aku jadi curiga Jangan-jangan temannya itu mencari Bayi monyet cantik ini Makanya dia kabur Aku kurang tahu Mio Tapi Ide kamu yang membawa Bayi monyet ini Ke dalam rumah Aku tidak setuju Nanti rumah kita Bisa diporak Perendakan oleh Bayi monyet ini Tidak mungkin Kak Sepertinya Bayi monyet ini Sedang lapar deh Ayo sini Ikut aku Bayi monyet Aku akan membuatkan masakan Yang enak sekali Untukmu Ayo sini Kita akan masuk ke dalam rumah Ya Benar kan Apakah takut Kak Yuta Bayi monyet ini Sedang kelaparan Kasian sekali Bayi monyet ini Tunggu ya Aku akan membuatkanmu Makanan yang enak Kak Yuta Ucup-ucup Kalian bertiga Tunggu disini dulu ya Dan Dijaga bayi monyet cantik ini Aku akan masak dulu ke dapur Bayi monyet cantik Kamu tunggu disini ya Dasar Mio Lebih baik aku berteman dengan kucing saja Daripada aku menjaga bayi monyet ini Aku tidak mau Ucup cucup Kamu jaga saja ya bayi monyet ini Aku tidak mau Aku lebih baik pergi ke dapur saja Daripada aku menjaga bayi monyet ini Aku kan geli kalau melihat bulunya itu Lebih baik aku membawa kucing ini saja Mio aku tidak mau menjaga bayi monyet itu Lebih baik aku duduk disini saja Menunggu kamu memasak Jangan begitu kak Bayi monyet itu sepertinya dia baik Dan tidak membuat ulah lagi Berbeda dengan bayi monyet yang kemarin kak Uuu aaa uuu aaa aaa Laper laper Uuu aaa aaa Mau makan Mau makan Huuu aaa aaa Huuu aaa aaa Laper laper Huuu aaa aaa Laper makan Kayuta kenapa malah duduk disini Aku kan tadi menyuruh Kayuta untuk menjaga bayi monyet itu Nah disini dia bayi monyetnya Bayi monyet tunggulah dulu ya Aku akan selesaikan masakanku dulu Pasti kamu akan menyukai dengan masakanku Kata Kayuta ayam goreng masakanku enak loh Sekarang sudah selesai Ayo sini duduk Bayi monyet ucup-cucup Ayo cepat makan Aku sudah selesai memasak loh Pasti perut kalian lapar kan Mio kenapa kamu malah menyuruh bayi monyet ini duduk disini Aku tidak mau berdekatan dengannya Nanti perutku malah sakit Tidak apa-apa kak Bayi monyet ini sepertinya baik Dia tidak akan menyakiti kita Bayi monyet ayo makanlah Disini banyak sekali makanan loh Pasti kamu tidak akan kelaparan lagi Huuu aaa huuu aaa Aduh perutku sakit sekali nih Mio Apa yang terjadi ya Tadi aku mau makan masakanmu Tapi kenapa tiba-tiba perutku mendadak sakit begini Aduh mules sekali Aku akan kembali Aku akan pergi ke toilet dulu ya Mio Apa yang terjadi ini Kenapa perutku sakit sekali Aduh aku tidak tahan lagi Sakit sekali ini Jangan-jangan Mio malah salah membuat masakan Perutku sakit sekali aduh Wah apa yang terjadi Kenapa aku ditarik begini ke dalam toilet Mio tolong Wah sepertinya kak Yuta terlalu lama di dalam toilet Apa yang terjadi ya Aduh aku jadi khawatir nih Huuu aaa huuu aaa Apa yang kamu katakan bayi monyet Aku kurang mengerti bahasa monyet Oh kamu mau ikut denganku ya Pergi ke toilet Jangan-jangan perutmu juga sakit ya Ya sudah ayo sini ikut aku Aku akan membawamu ke dalam toilet Semoga saja kak Yuta sudah selesai di dalam sana Nanti kalau tidak selesai kita akan antri ya bayi monyet Kakak Kakak Kak Yuta Kak Yuta dimana ya Hah Kenapa toilet ini kosong Tadi kan ada Kak Yuta Kak Yuta pergi kemana ya Ya sudah lah bayi monyet Kamu sabar dulu ya Aku kan mencari kak Yuta Huuu aaa huuu aaa huuu aaa Wah kamu tidak sabar lagi ya Ya sudah kalau begitu kamu masuk saja ke dalam toilet sana Di situ kamu caranya duduk ya Nanti kamu di situ duduk saja Aku akan menunggumu Tapi aku akan mencari kak Yuta dulu Aneh sekali kemana perginya kak Yuta ya Tadi kan katanya mau pergi ke toilet Tapi kok tidak ada di dalam toilet kakak Di dalam kamar mandi juga tidak ada kak Yuta Di dalam kamar kak Sakura juga tidak ada Jangan-jangan di dalam kamar sini Di sini juga tidak ada Wah di mana perginya kak Yuta ya Di sini uangnya juga tidak ada Jangan-jangan kak Yuta malah pergi ke toko Umar Tagi membawa uang Gawat ini Ucup-cucup kak Yuta menghilang Tidak ada di dalam rumah ini Aku khawatir sekali nih Kak Yuta pergi kemana ya Tadi kan katanya pergi ke toilet Tapi di dalam toilet tidak ada kakak Wah sepertinya bayi monyet itu belum saja kembali ke sini Jangan-jangan bayi monyet itu terkunci di dalam toilet Gawat ini Ucup-cucup kalian tunggu di sini dulu ya Aku akan memeriksa bayi monyet Bayi monyet Hah? Bayi monyet tidak ada di dalam toilet Kemana perginya bayi monyet ya Aneh sekali Kenapa tiba-tiba saja menghilang begitu saja Aneh sekali Ucup-cucup Gawat ini Bayi monyet menghilang Aku tidak tahu Kenapa bayi monyet juga menghilang Kayuta juga menghilang Gawat ini Kita harus mencari bayi monyet dan kayuta Kenapa mereka berdua tiba-tiba saja menghilang Dan juga sakit perut ya Jangan-jangan Aku salah masak Sehingga mereka tadi sakit perut Kayuta Bayi monyet Di belakang juga tidak ada Jangan-jangan mereka berdua sedang bermain di dalam penjara Kakak Kakak Wah di dalam sini juga tidak ada kayuta dan bayi monyet Gawat ini Mereka tiba-tiba saja menghilang Sepertinya ada yang tidak beres nih Oh iya Aku punya rencana Kita harus pergi ke polisi koban dulu Untuk meminta bantuan ibu iyo Pasti mereka bisa membantu kita Kita harus melaporkan kasus ini kepada ibu iyo Kasus menghilangnya kayuta dan juga bayi monyet Sekarang kita sudah hampir sampai Di polisi koban Wah nampaknya ibu iyo sedang olahraga Ibu iyo Ibu iyo Apa yang ibu iyo lakukan seperti ini Apa yang terjadi Mio tolong kami Mio Kami tadi diserang oleh segerombolan pasukan biru dan juga pink Makanya kami seperti ini Tolong kami Mio tolong kami Hah segerombolan pasukan biru dan pink Aku jadi penasaran apa yang terjadi memangnya Aku harus mencari tahu Baiklah ibu iyo Aku akan mencari tahu dulu Oh iya Aku kan baru ingat Aku tadi kan mau menanyakan Kayuta dan juga bayi monyet kepada ibu iyo Ibu iyo Apakah ibu iyo melihat Kayuta dan bayi monyet di sekitar sini Karena Kayuta dan bayi monyet menghilang Tidak Mio Kami berdua tidak melihat Yuta dan juga bayi monyet Kami berdua cuma melihat segerombolan pasukan biru dan juga pink Menyerang kami Oh baiklah ibu iyo Hah itu kan pak dokter dan kak Ayumi Apa yang terjadi Pak dokter Kak Ayumi apa yang terjadi disini Mio tolong kami Kami tadi diserang oleh segerombolan pasukan biru dan pink Tolong kami Makanya kami tidak bisa bergerak disini Hah aneh sekali Tadi ibu iyo yang diserang Sekarang pak dokter dan kak Ayumi Wah gawat sekali ini Ada yang tidak beres di kota ini Wow Aku akan menyerangmu Bayi monyet skibi di toilet pink Tidak tidak Aku yang akan menyerangmu duluan Yuta skibi di toilet biru Wah Ayo ucup-cucup Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di kota ini Hah Apa itu ucup-cucup Itu bentuknya seperti toilet Hah Itu kan kak Ayuta Apa yang terjadi Kak Ayuta berubah menjadi skibi di toilet biru Dan disitu Adalah bayi monyet Yang berubah menjadi skibi di toilet pink Apa yang terjadi Mereka berdua Sepertinya saling menyerang Gawat ini Kita harus menghentikan mereka berdua Kalau tidak kota ini akan hancur Ayo ucup-cucup Bantu aku berpikir Aku tidak bisa berpikir ini Kalau lagi panik Kami juga tidak tahu Mio Apa yang harus kita lakukan Mio Kami takut sekali Mio Ayo Mio Bagaimana ini Aku harus berpikir secara cepat Supaya tidak melakukan tindakan yang gegabah Oh iya Aku kan punya kekuatan Yang diberikan oleh Cat Buller Aku bisa memakai kekuatan ini Untuk menghentikan Kayuta skibi di toilet biru Dan bayi monyet Skibi di toilet pink Rasakan ini Aku tidak akan Membiarkan kota ini hancur Ayo cepat Rasakan ini Skibi di toilet Dasar kalian Membuat ulas saja Wah banyak sekali disini pasukannya Aku harus mengeluarkan Semua kekuatan yang aku punya Supaya mengalahkan Skibi di toilet Skibi di toilet ini Wahore Akhirnya aku bisa mengalahkan Para skibi di toilet ini Sekarang aku harus menyelamatkan Kayuta dan juga Bayi monyet ini Apa yang terjadi Kenapa kepala mereka malah besar sekali Bayi Terima kasih telah menonton